Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat siang anak-anak Sebelum kita menggunakan belajaran pagi pada siang hari ini Alat-alatnya kita berdoa terlebih dahulu ya Yang perlu doa dimulai Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillahieιο instal dipanggil Alhamdulillah u sound Maksud semigwami Ok ibu akan coba sama kamu dulu ya Kalau ibu bilang semangat pagi Kalian bilang pagi Pagi, pagi, bisa? Bisa Bu Semangatnya harus didengar ya Ibu coba Satu, dua, tiga Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Sekali lagi Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Oke, cepat-cepat Oke, kalau kalian semangat Ibu langsunglah Sebelum kita mulai pembelajaran Ibu aksen dengan pindahulu Oke, yang pertama Yang pertama Yang ini 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 Oke, hadis semua ya Yang ini Oke 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 Kita masuk ke Komateri selanjutnya Yaitu Tentang Keaneragaman Hayati Nah, ini Ini bertanya kepada kalian Apa yang ada Di benang kalian Tentang Keaneragaman Hayati Bisa Pak Saya Bu Oke, Adis Keaneragaman Hayati Itu Yalah Bermasam-masam Tingkatkan hayat ibu Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, ada lagi? Ada bu, reaksi Oke, tadi Yang pertama Macam-macam Tingkatan Ada makhluk hidup Berharga dalam Variasi Oke, ibu jelasin Ya, benar Apa yang dikatakan oleh teman kalian ini Keaneragaman Hayati itu adalah Variasi Dan variabilitas Di kehidupan Di bumi Nah, kenapa bisa terjadinya Karena ragaman hayati ini Yaitu Karena Karena adanya Variasi Pada Makhluk hidup Nah, ini ya Terima kasih Karena ragaman hayati ini Yaitu Bentuk Variasi Dari Makhluk hidup Oke, lanjut kita Yaitu pada Ada namanya Tingkatan Pada Tangan airagaman Airagaman Hayati Yaitu yang pertama Pada Tingkat gen Pada tingkat gen Nah, apa itu Tingkatan Tangan airagaman Pada gen Yaitu Adanya 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 Variasi Variasi Pada Pada Satu Spesies Nah, pada tingkat gen Ini Adanya Variasi Pada Satu Spesies Nah, contohnya Contohnya Itu Pada Bunga Bunga mawar ya Misalnya Bunga Mawar Nah, pada bunga mawar ini kan ada yang namanya bunga mawar merah ya kan Mawar merah ada namanya bunga mawar putih Dia di dalam satu spesies Yaitu pada bunga mawar Nah, dalam satu spesies itu dia ada keandaran raman gennya Terjadi oleh dia ada kewarna merah, putih, ada yang warna kuning, dan lain sebagainya Oke, selanjutnya 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 ada Ada Tingkatan pada Spesies Tingkatan pada jenis Tingkatan spesies Nah, kenapa Bisa terjadinya tingkat spesies ini Yaitu Adanya Variasi spesies Di suatu tempat Misalnya Pada Kelasa pes Kelasa pes itu Misalnya burung Seperti ayam Dia yang mempunyai Apa Bulu Selanjutnya Yang ketiga itu ada Tingkatan ekosistem Nah, kenapa bisa terjadinya Tingkatan ekosistem ini Yaitu Adanya Kesatuan yang Dibentuk Adanya hubungan timbal balik Nah, ekosistem itu Ialah kan Hubungan timbal balik Antara manusia itu Dan lingkungan sekitarnya Nah, contohnya itu Pada Perairan tawar Dengan misalnya Pantai Ataupun pada Tempukaran Nah Nah, itu tadi Yang gue jelaskan adalah Tingkatan pada Keanekaragaman Hayati Nah, sampai disini Ada yang ingin Anak-anak ibu yang ingin Ditanyakan Silahkan Saya ini bertanya Bu Boleh silahkan Rani Saya bertanya Bagaimana manfaat Keanekaragaman Hayati Tingkat ekosistem Bu Sekian Oke Terima kasih Oke Terima kasih Rani yang telah bertanya Tadi tentang Manfaat Keanekaragaman Hayati Pada dikat ekosistem Ya Tidak perlu Oke Teman-teman Menyewain Apakah Tahu jawabannya Atau ingin Yang berpendapat Apa sih Manfaat Manfaat Ekosistem Eh Manfaat Keanekaragaman Pada dikatkan ekosistem Tersebut Ada yang tahu Oke Oke Ibu jawab ya Tadi kan Sudah ibu jelaskan Tentang Ecosistem Tingkat ekosistem Yaitu Hubungan Simbal bali Antara Manus Terimuannya Contoh yang Hilang tadi Yaitu Pada Tempung karang Nah Pemanfaat Dari Tempung karang Itu Yaitu Manfaat Untuk Tempat Hidup Atau Tempat Tinggal Berbagai Jenis Ikan Jenis Ikan Kecil Kecil Misalnya Ikan Itu Yang Bola Ikan Bola 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 Ditip Dua Seperti Itu Nah Lalu Contohnya Lagi Itu Ekosistem Pada Sengai Apa Manfaatnya Nah Manfaatnya Itu Tempat Tempat Hidupnya Bagi Ikan Seperti Kalau Di Sungai Itu Kan Ada Bagi Tanjawa Itu Ikan Belodok Kayak Ikan Indonesia Itu Sebagai Tempat Tiga Mereka Kemudian Ada Jenis Tumbuhan Seperti Yang Sudah Kita Apa Tumbuhannya Misalnya Tanaman Ataupun Tanaman Api-apian Itu Nah Seperti Itu Jadi Pada Pada Tingkat Ekosistem Ini Banyak Manfaatnya Yang Didapat Pada Lengku Sekitar Yaitu Itulah Tadi Hubungan Timbal Balik Itu Seperti Itu Lengku Baiklah Apa Waktu Kita Sudah Habis Ini Ibu Kasih Kesimpulannya Pada Pada Sejahat Ini Tentang Keandairagaman Hayati Nah Gimana Keandairagaman Hayati Ini Adalah Bentuk Variasi Dari Mahuk Hidup Nah Dari Mahuk Hidup Ini Terdapat Ada Tiga Tingkatan Yang Pertama Tingkatan Egen Tingkatan Pada Spesies Satu Jenis Dan Yang Ketiga Tingkatan Pada Ekosistem Nah Itu Saja Yang Dapat Ibu Sampaikan Kepada Kalian Semoga Pembelajaran Hari Ini Dapat Kalian Serap Dan Dapat Menambah Bawasan Kalian Tentang Tanda Penagaman Hayat Ini Oke Baiklah Karena Waktu Kitabu Sudah Habis Ibu Sudah Ia Pada Pengajaran Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh